Baik, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah mendengar? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Baik, sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk pencatat nanti materi yang ingin dicatat atau yang penting. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu, saya terima. Sehat. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Renoputra. 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 Oke, baik. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Eksposisi. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai eksposisi ya. Pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan materi dan juga penunggasan-penunggasan mengenai teks eksposisi. Jadi, kalian sudah mengerjakan penunggasan mengenai memberikan pendapat, apakah struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi sudah benar atau belum. Lalu, penugasan yang selanjutnya ada membandingkan dua teks eksposisi ya. Membandingkan isinya dan juga struktur sama kaedah kebahasanya. Kalian sudah bisa membandingkan antara struktur dan kebahasaan antara teks eksposisi yang pertama dan juga teks eksposisi yang kedua. Seperti itu. Nah, ada yang tahu enggak teks eksposisi itu teks yang bagaimana sih? Ada yang mau menjawab? Kalau ada yang mau menjawab, silakan menyebutkan nama dan juga nomor absen. Silakan. Ada yang mau menjawab? Tias? Halo, apakah mendengar suara saya? Tias? Oke, baik. Akan saya alinkan saja ya, biar tidak ada yang mau menjawab. Teks eksposisi itu termasuk jenis teks yang faktual. Jadi, teks eksposisi itu bukan merupakan teks yang dalamnya termasuk ada imajinasi, bukan seperti itu. Jadi, teks eksposisi itu ada berupa fakta-fakta dan juga data-data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, bukan teks yang ditulis berdasarkan imajinasi kalian, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau yang ditulis melalui imajinasi itu seperti cerpen, ada puisi, seperti itu ditulis berdasarkan imajinasi. Tapi kalau eksposisi itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, jadi dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, seperti itu ya. Lalu, kita mempelajari teks eksposisi ini bertujuan agar kalian itu dapat tahu bagaimana cara menulis teks eksposisi dengan struktur dan kebahasaannya yang tepat. Jadi, menulis teks eksposisi itu berdasarkan struktur dan juga kebahasaannya yang tepat, sesuai dengan kaedah tertentu ya. Baik. Oke. Teks eksposisi. Lalu, kita akan masuk ke struktur dari teks eksposisi. Ada yang masih ingat enggak struktur teks eksposisi itu apa saja? Ada yang mau menyebutkan? Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oh ya, Ratna? Benar sekali. Absen berapa tadi, Ratna? 25. Oh ya, baik. Jadi, benar ya, struktur dari teks eksposisi itu ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tesis terlebih dahulu. Tesis, argumentasi, dan ada penegasan ulang ya. Benar sekali, Ratna. Ini ya, struktur dari teks eksposisi. Ada tiga struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, ada tesis. Tesis ini merupakan bagian pertama dari teks eksposisi. Nah, bagian ini merupakan pendapat umum dari penulis. Misalnya, wortel merupakan sayuran yang paling populer di dunia. Titik, bla 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 bla. Seperti itu, namanya tesis dari tes eksposisi. Yang pertama ini ya, tesis. Lalu, argumentasi ini berkaitan, saling berhubungan dengan adanya tesis. Ini bagian kedua. Argumentasi ini, bagian kedua. Ini berisi, berisi fakta-fakta atau gagasan yang mendukung tesis. Jadi, argumentasi ini, saya tulis saja ya. Fakta-fakta yang memperkuat adanya tesis. Jadi, ini dapat, bahkan dapat berupa pendapat dari para ahli bisa, argumentasi. Misalnya, sayuran wortel ini ternyata juga dapat dinikmati dengan cara dibuat jus. Nah, seperti itu argumentasi tadi yang berhubungan dengan tesis. Saling berkaitan seperti itu. Lalu, struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian struktur yang terakhir untuk memperkuat gagasan dari tesis. Jadi, misalnya, manfaat dari wortel sangat banyak. Terutama untuk kesehatan tubuh, kesehatan mata, bahkan juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Nah, ini untuk mempertegas dari adanya tesis. Seperti itu. Ini dapat berupa rekomendasi atau saran terhadap suatu pokok permasalahan dari teks eksposisi yang terkait. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur? Tidak. Oke, baik. Saya ingin menambahkan ya, jika ada yang bertanya, apakah tesis argumentasi sama penegasan ulang ini dapat dibolak-balik? Jadi, tesis menjadi bagian kedua, penegasan ulang menjadi di bagian pertama, apakah bisa dibalik? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini sudah merupakan terstruktur. Namanya aja struktur ya, ini sudah struktur pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misal ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini, tidak bisa. Seperti halnya dengan struktur organisasi di kelas. Misalkan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, itu tidak bisa dibalikan. Anggota yang di atas, sekretaris yang di bawah itu tidak bisa dibalik seperti itu. Jadi, sudah ada strukturnya tersendiri. Nah, kalau misalnya di dalam teks eksposisi itu tidak terdapat tesis, berarti teks eksposisi tersebut bukan merupakan teks eksposisi yang baik. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya, sepertinya. Oke, saya lanjut. Sepertinya bagian struktur ini dalam mengerjakan tugas kemarin, itu sudah benar semuanya ya. Sudah baik, sudah bisa mengerti apa saja struktur dari teks eksposisi, urutannya seperti apa. Itu. Kita lanjut ke kaedah kebahasaan dari teks eksposisi. Anda yang ingat tidak kebahasaan dari teks eksposisi itu apa saja? Sebutkan nama ya, sama nomor absen kalau mau menjawab. Pronomina konjungsi leksitan. Oh iya, baik. Jadi, siapa namanya tadi? Hanif. Oke. Jadi, kebahasaan dari teks eksposisi itu ada empat. Yang pertama, ada istilah sesuai bidang. Sesuai bidang yang dibahas ya dalam teks eksposisi. Yang kedua, ada teks eksposisi itu menggunakan kata apa? Menggunakan kata? Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali Ratna. Lalu yang ketiga ada? Ada apa yang ketiga? Ada yang mau menjawab lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Tidak apa-apa. Perubahan kata. Ya, namanya apa? A? Afiksasi. Oh iya, benar sekali. Afiksasi. Lalu yang terakhir? Ada? Kalimat? Verbal. Ya, benar. Nah, teman-teman sudah tahu ya, kaedah kebahasaan dari teks eksposisi itu ada empat. Istilah sesuai bidang, yang kedua ada kata sifat, yang ketiga afiksasi, yang keempat kalimat verbal. Nah, namun dalam penugasan kemarin, teman-teman masih ada beberapa yang kurang tepat, dan cara mengidentifikasinya juga kurang tepat. Jadi, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya, mengenai yang pertama, istilah yang sesuai bidang. Kita bahas kaedah kebahasaan dari istilah sesuai bidang. Kita masuk yang pertama. Istilah. Ada yang tahu istilah itu apa? Ada yang menjawab? Silahkan sebutkan nama dan juga nomor aksen ya, kalau mau menjawab. Ada yang tahu istilah itu apa? Tidak ada. Tidak ada yang mau menjawab? Suraya, tadi sepertinya menghidupkan mikrofon. Oke, baik. Jadi, istilah itu merupakan kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau lambang, atau bahkan dapat menjirikan suatu sifat pada bidang tertentu. Oke. Nah, misalnya, dalam bidang kedokteran, itu ada kata diagnosis. Diagnosis. Diagnosis ini digunakan dalam istilah kedokteran, yang artinya mengidentifikasi suatu penyakit ya, yang ada di bidang kedokteran. Dan jadi, nanti dalam teks eksposisi pasti ada istilah tertentu untuk memperkuat suatu argumen penulis. Nanti ada istilah-istilah pada bidang tertentu. Bidang ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, bidang seni, dan bidang-bidang yang lain. Nanti menyesuaikan istilahnya, seperti itu. Sudah paham? Mengenai istilah? Kemarin kan mengenai kerusakan lingkungan, yaitu ada polusi, habitat, dan seperti itu istilahnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai istilah? Saya kira kemarin sudah benar ya, ada banyak yang benar mengenai kaedah kebahasaan mengenai istilah ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Katna? Ingin bertanya? Tidak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke kaedah kebahasaan yang kedua. Itu tadi kata? Sifat. Sifat. Kata sifat itu apa? Kata sifat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kata sifat itu apa? Tidak ada yang tahu? Nah, kata sifat itu kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Nah, ini menjadikan sifatnya itu lebih spesifik. Misalnya, mobil takak lebih bagus dibandingkan dengan mobil adik. Nah, kata sifatnya ini bagus ya. Jadi, ini lebih spesifikkan suatu benda mobil, mobil kakak ini lebih bagus dibandingkan dengan mobil adik. Ini ada pembanding. Ada pembanding dari suatu kata sifat. Contoh yang lain ada... Seperti ini untuk lebih mudahnya sangat dalam dibandingkan dengan sangat mobil. Ini kata sifatnya yang mana? Dari dua ini. Dalam atau mobil? Dalam. Jadi, seperti itu ya. Kalau lebih mudahnya untuk mencari kata sifat dalam teks eksposisi itu seperti itu. Ada ini. Sangat ini bisa dijadikan sebagai pembanding. Apakah ini bisa dijadikan termasuk kata sifat? Dan ini apakah bisa termasuk kata sifat? Jawabannya ini tidak ya. Ini termasuk kata benda. Karena ini tidak... Apa? Tidak nyambung seperti itu. Apa istilahnya tidak nyambung? Seperti itu. Sudahkah yang ingin bertanya? Lanjut tidak? Sudahkah yang ingin bertanya? Masih bingung mengenai kata sifat? Lanjut? Lanjut. Oke. Kita lanjut ke jiri kebahasaan eksposisi yang ke-3. Tadi apa? Yang ke-3 ada apa? Afiksasi. Afiksasi itu apa? Tadi siapa yang menjawab? Imbuhan. Iya, imbuhan. Afiksasi itu imbuhan. Dalam teks eksposisi itu terdapat afiksasi ya. Perubahan jenis kata itu perubahan jenis kata dasar. Baik berupa apa? Dapat berupa kata tunggal maupun kompleks. Contohnya seperti ini. Kemarin seperti ini ya. Contoh yang sudah saya berikan. Ini ada kata bentukan. Ini ada jenis. Ini ada imbuhan. Ada kata dasar. Dan jenis. Nah, misalkan kata bentukannya itu penipisan. Jenisnya apa? Ada yang tahu? Penipisan itu jenis kelas kata apa? Nomina. Iya, benar sekali. Nomina. Imbuhannya? Pensamaan. Oh, iya benar. Pesamaan. Kata dasarnya? Tipis. Tipis. Berubah menjadi jenis kelas kata apa? Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tipis termasuk jenis kelas kata apa? Tipis. Ratna mungkin mau menjawab lagi? Atau yang lainnya? Yuk. Selain Ratna. Aura mungkin? Mau menjawab? Siapa ya? Atau Alpen? Adjektifa. Nah, ya benar sekali Emil ya. Termasuk jenis adjektifa atau kata sifat. Nah, seperti ini ya. Fiksasi atau imbuhan merupakan ciri kebahasaan dari teks esprit. Contoh yang lain ada kerusakan. Jenisnya? Jenisnya apa? Reno? Jenisnya apa? No? Mina. Nah, imbuhannya ada? Imbuhannya ada? Kesamaan. Iya. Imbuhannya kesamaan. Dari kata dasar? Rusak. Rusak. Jadi, sama ya? Ajektifa. Contoh yang lain. Di per... Parah. Termasuk apa jenisnya? Termasuk apa? Raya. Di per parah termasuk jenis apa? Per. Nah, imbuhannya ada di dan per. Dari kata dasar, parah ya. Berubah menjadi... Satu contoh lagi. Ada kata... Ada kata... 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 Nah, ini termasuk jenis apa? Jenis kelas kata apa? Ada yang mau menjawab? Ini termasuk jenis kelas kata perba. Imbuhannya apa? Imbuhannya ter atau te? Te. Te. Ya, baik. Kenapa tidak ter? Te. Ya. Ya, benar. Te. Kenapa tidak ter? Ada yang tahu kenapa alasannya? Rencana kan kata dasarnya. Oh, ya. Baik. Jadi, te. Ini digunakan pada kata dasar huru... Pada kata dasar R. Jadi, kalau menggunakan ter, itu digunakan untuk semua kata dasar, kecuali R. Jadi, ini kan kata dasarnya rencana. Jadi, ini te. Benar ya tadi. Ratna atau siapa tadi? Ini rencana. Baik. Lalu, ini menjadi... Menjadi apa? Jenis kelas katanya. Rencana menjadi... Menjadi apa yang ingin bertanya mengenai aplisasi? Ada yang ingin bertanya? Rencana, mau bertanya? Tidak. Ya udah, saya lanjutkan ya. Ke ciri kebahasaan yang keempat. Jadi, kebahasaan yang keempat, tadi ada apa? Kalimat verbal. Kalimat verbal, benar. Kalimat verbal itu apa? Ada yang tahu kalimat verbal? Kalimat verbal? Ada yang tahu? Kemarin kan saya sudah memberikan materi ya. Sepertinya di situ sudah ada mengenai kalimat verbal. Kalimat yang berpredikat verbal. Ya, benar sekali. Kalimat yang berpredikat verbal. Jadi, verbal itu apa sih? Verbal adalah salah satu bentuk kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Jadi, kalimat verbal ini, dalam kalimat tersebut itu predikatnya berkedudukan sebagai verbal atau menyatakan suatu tindakan. Nah, dalam kalimat verbal ini, kemarin saya memberikan terdapat dua ya. Dua kalimat verbal. Yang pertama ada apa? Kalimat verbal apa? transitif. Iya, kalimat verbal transitif. Kalimat verbal transitif itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi, kalimat verbal transitif ini membutuhkan objek. Membutuhkan suatu objek. Contohnya, kucing itu menangkap seekor tikus. Subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya apa? Kucing itu menangkap seekor tikus. Subjeknya apa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Subjeknya itu kucing. Kucing itu subjek. lalu pradikatnya menangkap. Lalu pradikatnya menangkap objeknya. Objeknya? 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 Objeknya apa? Seekor tikus. Seekor tikus. Iya, benar sekali. Subjek, pradikat objeknya seekor tikus. Nah, kalau misal, ini kan membutuhkan objek. Transitif itu selalu membutuhkan objek. Jadi, kan ini juga bisa diubah ke bentuk pasif. Misal, kucing itu ditangkap seekor tikus. Bisa kan? Oke. Bisa seperti itu. Jadi, ini selalu membutuhkan objek. Ciri-ciri dari transitif itu selalu membutuhkan objek. Dan bisa dipasifkan kalimatnya. Nah, imbuhan yang digunakan pada kalimat verbal interasitif itu apa saja? Ada yang tahu? imbuhan yang biasa digunakan itu ada me, memper, mei, memperi, seperti itu. Yang me, 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 itu imbuhan yang digunakan, biasa digunakan untuk kalimat verbal yang transitif. Contoh lain lagi. Taka, memperbaiki, terlihat jelas ya tulisannya, memperbaiki mobilnya di bengkel. Nah, ini selalu membutuhkan subjek ya. ini subjek, ini predikat, ini objek. ini bisa di, apa, dipasifkan ya. Mobil diperbaiki kakak di bengkel, seperti itu. Adakah yang kurang jelas? Mengenai verbal transitif? Anda ingin ditanyakan? Terima kasih. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ada tidak? Silahkan bertanya. Tidak apa-apa, kalau kurang jelas. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Lalu jenis kalimat verbal yang kedua apa dalam teks eksposisi? Intransitif. Iya, benar. Ratna. Yang kedua, intransitif. Ada yang tahu intransitif itu bagaimana? Kata-kata kerja yang tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Iya, benar sekali. Sudah pintar ya, Emiliana? Ya, ini itu tidak membutuhkan, tidak selalu membutuhkan objek seperti pada kalimat verbal yang transitif. Contohnya seperti ini. Ibu sedang tertidur ulas. Subjeknya mana? Ibu. Ibu. Subjek. Lalu, predikatnya? Predikatnya mana? Tertidur. Iya, predikatnya tertidur. Nah, ini jika ibu sedang tertidur. Ibu sedang tertidur. Ini kan bisa dihilangkan. Nah, ini bisa termasuk dalam intransitif. Jadi, tidak selalu membutuhkan apa? Objek. Benar sekali. Tidak selalu membutuhkan objek. Nah, imbuhan yang biasa digunakan apa saja? Ada yang tahu? Imbuhan. Ber. Apa lagi? Berkan. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Kean. Ya, benar. Lalu, ada ter. Nih, imbuhan yang biasa digunakan dalam kalimat verbal intransitif itu ber, berkan, dan kean, dan ter. Dalam kalimat verbal intransitif tadi kan, yang memosplit itu ya. Nah, lalu contoh lain ada lagi. Contoh lain ya. Ikan bernafas dengan insang. Subjeknya mana? Ikan. Ikan. Dedikannya? Bernafas. Ini objeknya. Jadi, kalau tidak menggunakan ini bisa ya. Hanya ikan bernafas. Seperti itu. Paham? Paham. Baik. Oke. Sudah paham benar? Ada yang ditanyakan mengenai kebahasaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke... Langkah-langkah ya. Kita lanjutkan langkah-langkah dari teks eksposisi. Apa saja langkah-langkahnya? Ada yang masih ingat? Menentukan topik atau tema. Benar. Lalu? Lalu? Ada apa lagi? Menetapkan tujuan. Ya. Menentukan tujuan. Lalu yang ketiga? Yang ketiga apa? Memilih data yang sesuai. Aisyah ya. Lalu yang keempat? Yang keempat ada apa? Membuat kerangka. Membuat kerangka. Terakhir. Yang terakhir ada apa? Langkah yang kelima. Maaf. Masih ada dua. Apa? Ratna? Tadi sinyalnya jelek. Oh ya. Tidak apa-apa. Mau menjawab? Yang kelima ya. Iya. Ngebahas dengan mengembangkan kerangka-kerangka. Ya. Ngebahas dengan mengembangkan kerangka. Yang kelima. Yang kelima. Membuat simpulan. Membuat simpulan. Jadi dalam teks eksposisi, untuk membuat teks eksposisi itu ada langkah-langkah tertentu ya. Tidak asal membuat. Yang pertama, kalian harus menentukan topik. Topik yang ingin kalian ambil itu seperti apa. Lalu, menentukan tujuan. Tujuan yang ingin kalian sampaikan melalui teks eksposisi itu seperti apa tujuannya. Lalu, ada memilih data yang sesuai. Memilih data yang sesuai terkait dengan topik yang sudah kalian angkat. Itu seperti apa. Dan, membuat kerangka. Membuat kerangka teks eksposisi itu kan. Teks eksposisi ada struktur, ada kaedah kebahasanya. Kalian menentukan dulu strukturnya mau bagaimana. Penyataan pendapatnya bagaimana. Argumen-argumennya dari data yang sudah kalian temukan. Seperti itu. Kalian membuat kerangka. Lalu, membahas dan mengembangkan kerangka. Ini langkah untuk menulis teks eksposisi. Kalian bisa mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks eksposisi dengan baik. Dan membuat kesimpulan dari teks eksposisi yang sudah kalian buat. Seperti itu. Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak ada. Oke. Baik. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur kebahasaan dan juga langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi diharapkan pada pertemuan selanjutnya, kalian diharapkan bisa untuk menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur juga kaedah kebahasaan beserta langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Seperti itu, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup sebelumnya silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan hadiran teman-teman di Zoom meeting kali ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.